teman-teman siapapun, teman-teman ada pengcaman nah, jadi itu ya anak-anak pengertian dan maksud dari fotosintesis aduh, aduh, perutku kuat banget ya aduh, besai, perutku kok tiba-tiba sakit ya aduh kamu kenapa besai? mulas iya nih besai, anterin ke kamar mandi ya yaudah cepetan ke kamar mandi, nanti cepirit loh bu Sri, bu Sri, saya anterin Sari ke kamar mandi ya bu, Sari nya mulas soalnya oh, iya iya silahkan permisi bu permisi bu iya silahkan duduk ya Sari Putri udah hilang mulasnya udah bu aduh, aduh, kok sakit ya perutku ya aduh, besai, kok kayak nyiliran aku yang tiba-tiba mulas ya aduh, besai, kok kamu ikut-ikutan juga sih aduh, yaudah yuk, aku anterin ke kamar mandi dah putri, kamu kenapa itu, kok megang perut putri mulas bu, saya izin ke kamar mandi lagi ya bu yaudah, besai, cepetan, nanti kamu cepirit lagi disini widih, kayaknya mereka berdua emang beneran bestai, karena sakit perut aja barengan anak-anak anak-anak, kalian jaga kesehatan ya jangan makan yang aneh-aneh nanti sakit loh kalian, oke sekarang kalian boleh istirahat selamat pagi anak-anak, ibu permisi ya baik, bu, terima kasih, bu baik, bu eh, kalian kok jadi lemes banget sih aku diare, ton makanya aku jadi mulas eh, lemes tadi pas putri berak aku ikutan berak lagi juga ternyata aku diare pentesan lemes kayak gini kalian berdua emang makan apa sih kemarin? kok bisa barengan diarenya? iya nih, kalian ada salah makan ya biasanya makan nasi, sekarang makan batu enggak gitu konsepnya tono kemarin kita makan apa ya bestai? kemarin kita makan pizza terus makan brownies terus makan apa lagi ya? lupa oh iya kita kan makan sate kadal yang dijual sama Pak Eko juga oh iya bener kemarin kita nyobain sate kadalnya Pak Eko ternyata enak juga ya bestai? iya enak kan? aduh aduh merutku mulas lagi tapi sudah lemah iiii ini pasti karena sate kadalnya Pak Eko makanya kalian berdua bisa mulas jangan menduga-duga yang enggak dulu tono berperasangka buruk itu enggak baik loh hmm kayaknya aku bakal ke kantin aja deh mau tanya sama Bu Mark sorry Putri kalian mau ikut atau enggak? oh enggak deh tono kita di kelas aja titip roti cerocodile aja ya iya tono aku nitip juga ya oh iya kalian minum air yang banyak ya soalnya diari itu menyebabkan dehidrasi karena bisa membuat kalian kekurangan cairan pokoknya kalian minum yang banyak ya aku bakal ikut tono ke kantin hati-hati ya Budi iya tono tungguin yaudah cepetan ayo Bu Mark Bu Mark iya ih kalian kok berdua aja mereka lagi di kelas Bu lagi diare makanya lemas mereka nitip roti cerocodile aja dua Bu kok gitu kok bisa diarenya barengan katanya abis makan sate kadala Pak Eko Bu makanya dia sampai sakit perut gitu sampai diare tono enggak boleh kayak gitu ngomongnya enggak mungkin ah sate kadala Pak Eko itu udah dicap halal saya tau kok bahan-bahannya apa aja beneran Bu Bu Mark gak lagi disuapkan sama Pak Eko enggak lah saya bisa makan sendiri kok gak mungkin disuapin sama Pak Eko daripada sama Pak Eko mending sama Pak Dadang aja disuapin eh bukan gitu maksudnya Bu Mark disogo disogo gitu dikasih uang maksudnya Bu Mark kan kalo masalah uang udah langsung satset satset gitu kan enggak kok saya gak dapet apa-apa dari Pak Eko ini saya lagi honest review kayak influencer-influencer yang lain gitu loh katanya mamanya Budi gak boleh sumpah-sumpah Bu nanti kakinya bisa di atas terus kepalanya bisa di bawah ya bro kalo gitu tono percaya aja deh tono mesen juga sate kudanya satu ya eh bakso kuda Tumben pesennya bakso kuda bro tono lagi pengen suasana baru Bu ya sudah Budi gimana? cuma mau numpang makan aja lagi disini enggak dong Bu Budi sekarang mau pesen juga sama kayak tono deh Tumben kamu gak numpang makan? iya Bu, tadi Budi kesiangan makanya kota bekalnya lupa Budi masukin ke tas deh seorang Budi bisa kesiangan Budi juga manusia ton yaudah dulu tunggu ya tunggu dulu Bu kok kebalik sih Tumben kamu pinter iya itu maksudnya ibu tunggu dulu ya Bumar, Bumar minta sate hangat dong iya iya sabar Tuti kamu ini baru datang udah teriak-teriak aja aduh, aduh Bumar Tuti udah gak tahan Tuti kalo minum teh mulesnya gak diilang eh, Tuti kamu mules juga iya nih Bud kayak diare seolah udah bolak balik kamar mandi lima kali eh 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 kamu abis malin sate kadangnya Pak Eko ya? kamu tau dari mana ton? tuh kan Bud pasti ini ada apa-apanya sate kadangnya Pak Eko makanya yang makan bisa jadi diare eh, tapi kita gak bisa asal tuduh aja tono tuh, tono jangan laporin aku ke Pak Eko ya tono soalnya sate kadangnya Pak Eko tuh keliatan enak banget pokoknya aku harus kasih tau temen-temen di kelas kalo sate kadangnya Pak Eko itu ada apa-apanya makanya itu orang-orang bisa pada diare tuh eh eh eh, tono kan kelasnya kesini oh jangan lupa loh 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 kok gak ada pergi ini mana belum kemana nih makanannya siapa yang mau bayar eh 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 temen-temen pengumuman pengumuman gawat kalian gak boleh lagi makan sate kadangnya Pak Eko karena korbannya sudah banyak sari putri tutih mereka diare gara-gara makan sate kadangnya Pak Eko tono jangan nyebarin berita yang gak bener dong itu namanya hoax tau eh 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 tapi buktinya udah jelas bud sari putri tuti mereka diare gara-gara makan sate kadangnya Pak Eko tapi sate kadangnya Pak Eko beneran enak kok makannya laris banget pokoknya gak usah yang enak di mulut belum tentu enak di perut tapi tono kemarin ibuku habis makan itu juga tapi gak diare kok tukang ton aku bilang juga apa ini tuh masih berita yang gak pasti angga deh udah ada buktinya tuh sari putri tutih yaudah deh terserah kamu aja deh bu mar iya Pak lo kok mukanya lemes banget kenapa Pak bisnis sate nya lancar pacar itulah masalahnya bukmar biasanya sate kadal saya itu lari sekali loh bukmar hari ini biasanya jam segini udah 100 pors yang kejual biasanya karyawan saya itu kewalahan ngurusin sate kadal sekarang malah kayak jadi pengangguran gak ada yang beli iya Pak namanya juga bisnis loh Pak mana mungkin ramit terus kita gak bisa minta ramit terus pasti ada masanya ada fasanya dimana sepi terus Pak tapi sepertinya ini akan terjadi berkepanjangan bisnis saya untungnya gak seberapa kalau seperti gini terus saya bisa rugi bukmar pelanggan saya yang biasanya beli terus pada kabur semua ini pada kenapa ya bukmar aduh gimana ya Pak saya jadi enak maksudnya gak enak dengernya saya jadi ikutan sedih gitu loh Pak yaudah ya gimana ya Pak saya juga gak bisa bantu banyak loh yaudah saya bantu doa aja ya Pak biar bisnisnya balik lagi lancar kayak sebelumnya Pak apa saya ikut pesugihan saja ya buk waduh Pak jangan yang kayak gitu Pak aduh tumbahannya tuh bahaya loh bisa nyawa sendiri waduh iya juga mikir apa saya tadi aduh sakit ya sudah bukmar makasih ya bukmar telah menasehati saya kalau saya yang beli boleh dapat potongan harga gak Pak boleh dong boleh banget bukmar aduh jadi enak lagi eh jadi gak enak maksudnya saya ya sudah bu kalau gitu saya pamit ya bu terimakasih telah mendengarkan cerita saya bukmar hehehe sama-sama Pak semoga bisnisnya balik normal lagi ya Pak hehehe bukmar bukmar ih iya kenapa Don pelan-pelan dong pelan-pelan jangan gerter gesa-gesa kayak gitu tarik nafas dulu pelan-pelan tahan diemin sampai kamu mati aduh buk 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 eheh gedein sekali kaya Doni kena diare loh kamu kena diari juga ya bu makanya Doni kaya kantin minta oralis sama bukmar walaah iya 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 tunggu sebentar aduh aduh keluar dikit Eh, ini diminum dulu Ayo cepetan Lega sekali Emang kalau minta sama Bu Mar Pasti manjur Kamu bisa aja deh Don Kamu bisa diari juga Kamu Dapat makan Sate kadalnya Pak Eko ya Hah, sate Pak Eko Iya, sate kadalnya Pak Eko Kemarin banyak yang diari Habis makan sate kadalnya Pak Eko Kamu habis makan sate kadalnya Pak Eko Loh, Donnya aja gak tau Kalau Pak Eko jualan sate Ini kayaknya gara-gara susu gratisan yang di depan sekolah itu deh Hah, susu gratisan? Iya Bu Setiap pagi tuh ada yang nawarin susu di depan sekolah Pasti itu susunya ada apa-apanya Makanya nih Donnya jadi diari Walah Susu itu tuh yang bikin murid-murid pada diari Hah Emangnya kemarin ada yang kena Bu Ada itu temennya si Tono Siapa namanya? Sari, Putri, sama Tuti Mereka diari habis makan sate kadalnya Pak Eko Oh, mereka Eh, kemarin Donnya juga ngeliat deh mereka minum susu yang sama Walah, kalau kayak gini mah bukan gara-gara sate kadalnya Pak Eko Ini harus dikasih tau secepatnya Biar beritanya gak nyebar kemana-mana nih Yaudah deh Bu Donnya balik ke kelas dulu ya Bu Makasih orang liatnya Bu Oh, iya 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 Bu Mar Bu Mar Loh, udah lengkap nih personilnya Sari Putri gimana udah sembuh diarinya Udah Bu Mar Untungnya sih udah Bu Terus, terus itu siapa temen kalian ya? Tuti, Tuti itu gimana kabarnya? Tuti udah sembuh juga Bu Mar Ngomong-ngomong kalian yakin? Diarinya tuh gara-gara sate kadalnya Pak Eko Ya jelas Bu Mar Orang mereka bertiga kemarin makan sate kadalnya Pak Eko kok Habis itu mereka langsung diari Paginya sebelum sekolah Kalian sarapan pake apa? Makan nasi sama telur cicak kayak biasanya Aku makan roti kata kok Kayak biasanya Terus kalian udah diare belum waktu itu? Tuh, kanton Jangan asal berperasangka makannya Habis itu kalian ada makan apa? Hmm, kita makan apa ya Bestai? Ah, iya Kita ada minum susu gratisan yang ditawarin di depan sekolah itu loh Bestai Loh, kalian minum itu? Itu akhirnya pake air kobokan tau? Hah? Yang bener? Serius Bu? Jadi Bukan gara-gara sate Pak Eko? Ya bukan lah Si Doni juga diare kemarin Tapi bukan gara-gara sate kadalnya Pak Eko Tapi gara-gara susu gratis yang ditawarin di depan sekolah Aduh, gimana nih? Mana aku udah bilang lagi sama temen-temen untuk gak beli sate kadalnya Pak Eko? Itu namanya kamu nyebarin berita hoax Alias berita palsu Aku mau minta maaf deh sama Pak Eko habis ini Itu Pak Eko Pak Eko Pak Eko Eh Ya kenapa Tono? Maaf ya Pak Eko Kemarin saya ngasih tau temen-temen buat gak beli sate kadalnya Pak Eko Soalnya saya kira Gara-gara sate kadalnya Pak Eko Temen-temen saya jadi diari semua Walah Ternyata karena itu toh jadi sapi Ya sudah Tidak apa-apalah Untungnya sekarang sudah ramil lagi Tono Kamu tidak mau coba sate kadalnya Pak Eko Enak loh Iya Pak Besok saya beli deh Gratis tapi ya Pak Aduh Tono Kamu ini emang gak tau malu ya Iya Nanti saya kasih gratis Hah Ya bener Pak Tuh kan Bud Pak Eko aja baik Ya enggak lah Bayar sendiri Hah 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 I Ya bener so Eko Terima kasih.